Musik Seperti kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budayaan itu telah ditetapkan. Salah satu amanatnya adalah pembentukan, upaya pembentukan karakter bangsa dengan memanfaatkan yang namanya objek pemajuan kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang. Dua diantaranya adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kenapa hari ini kami berbicara mengenai dua ini? Karena dua hal ini merupakan hal yang menurut kami untuk memanfaatkan karakter tidak butuh sesuatu yang spesifik, menyenangkan, menghibur, dan bisa lakukan lintas usia. Jadi ini yang kami coba koordinasikan. Di satu sisi kami melihat bahwa ada regulasi yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, yaitu Perpres 1987 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, alangkah baiknya jika kita bisa coba sinergikan implementasi daripada dua regulasi ini. Jadi bagaimana memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan menjadi input dalam hal penguatan pendidikan karakter. Ini dimungkinkan karena di dalam Perpres tentang penguatan pendidikan karakter itu dimasuk pada wilayah atau ranah pendidikan formal yang banyak menyentuh statuan pendidikan. Dan demikian kami harapkan informasi itu input dari apa yang menjadi perundang-undang nomor 5 dari 17 itu bisa menjadi pertimbangan dalam implementasinya untuk penguatan pendidikan karakter. Di sini kami juga bicara dengan teman-teman dari Kemendikbud, dari dua ranah itu, dari beran dan dari pendidikan, juga dari akademisi. Nah, kami coba bertemu untuk melihat bagaimana ini ke depan bisa kita lakukan bersama. Dan memungkinkan karena semua sepakat bahwa ini harus disinergikan. Jadi itu yang kita coba melakukan bersama. Sama tentunya tidak meninggalkan para peminta daerah. Ya, karena di sini ranah kebudayaan itu ada di ranah peminta daerah. Lebih banyak di situ. Nah, nilai-nilai yang kami tadi sudah diskusikan adalah sekitar 18 nilai yang merupakan amanat dari Perpres. Itu coba kita lakukan. Dan ternyata kalau kita coba kemas lebih singkat lagi, itu adalah menguruskan pada tiga nilai. Yaitu nilai kursi mental. Di mana pertama adalah integritas, etos kerja, dan ketong royong. Ternyata tiga nilai itu kalau kita akan mengasih sungguh-sungguh, bisa mengakomodir apa yang dimanatkan dari nilai-nilai pada pementerian karakter, pementerian karakter tersebut. Nah, ke depan kita akan coba lakukan bagaimana supaya ini bisa kita perluas, kita berbicara dengan semua pementerian lembaga terkait dalam upaya pembangunan karakter dan juga pembagian kebudayaan. Sehingga pada saat nanti kita bisa membuat rencana bersama untuk mempunyatasi bersama dengan peminta daerah tentunya. Terima kasih telah menonton!